Kampus Widya Tama Kampus Widya Tama Bandung Bertempat di Kampus Universitas Widya Tama Bandung, Bandung TV sebagai salah satu pelopor media TV lokal melakukan penanda tanganan kerjasama atau MUU bersama Universitas Widya Tama Selasa Siang. Dalam penanda tanganan kerjasama tersebut dilakukan langsung oleh Direktur Utama Bandung TV Alit Suwirya dan Rektor Universitas Widya Tama Profesor Opsatar Sinaga dan disaksikan oleh Pembina Yayasan Widya Tama serta Dekan Dosen Universitas Widya Tama. Dalam kerjasama yang dijalin antara Bandung TV bersama Universitas Widya Tama merupakan kerjasama yang memiliki komitmen untuk memajukan informasi dalam bidang kearifan lokal hingga informasi bidang pendidikan. Sejauh ini Universitas Widya Tama telah memiliki berbagai prestasi di kancah nasional hingga internasional. Kita ingin kolaborasi antara Widya Tama dan Bandung TV ini menghasilkan kerjasama yang baik mengenai publikasi terutama bagi kepentingan Widya Tama dan bagi kepentingan Bandung TV mengenai sourcing dari pihak-pihak kita yang bergerak di bidang saintifik terutama dosen kemudian para pejabat yang sejauh ini mereka banyak karya ilmiah yang sudah dipublikasi secara internasional tapi memang secara kedaerahan kurang dipublikasi. Harapan saya sih sebenarnya Bandung TV ini bisa ikut mengangkat semua karifan lokal di Jawa Barat, di Bandung Raya khususnya. Karifan lokal itu kan macam-macam, salah satunya itu kan pendidikan. Di Bandung ini kan banyak sekali ada institusi pendidikan. Nah salah satunya Widya Tama ini yang prestasinya tadi disambutannya Prof. Oksat Tarsinaga itu luar biasa sih geberakan-geberakan beliau dari segi infrastruktur, green campus, no smoking campus terus fasilitasnya dia juga keras sama dengan 40 kalau tadi saya dengar sih, 40 perusahaan. Diharapkan dengan terjalinnya kerjasama antara Universitas Widya Tama dan Bandung TV dapat menyajikan informasi pendidikan dan kearifan lokal secara berkesinambungan kepada masyarakat sehingga program dan prestasi pendidikan yang ada di Universitas Widya Tama dapat tersampaikan kepada masyarakat. Yuwana Kurniawan, Bandung TV